Ratusan nelayan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendatangi melakukan aksi demo kantor tim pendataan Kepantrian Kelautan dan Kelautan di Komplek Tempat Pelilangan Ikan Juwana II. Dalam orasinya, para nelayan menolak sejumlah kebijakan yang dianggap memberatkan nelayan. Dengan membawa poster dan spanduk berisi tuntutan, ratusan nelayan yang tergabung dalam barisan muda nelayan Pantura melakukan demo di kantor pendataan KKP di tempat pelilangan ikan Juwana Pati, Jawa Tengah. Demo dilakukan sebagai bentuk kekecewaan nelayan tentang berbagai regulasi KKP yang dinilai memberatkan nelayan. Dalam orasinya tersebut, para nelayan melayangkan lima tuntutan, mulai dari regulasi yang dinilai menjerat nelayan hingga harga acuan ikan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di pasaran dan tidak membebani para nelayan yang melaut maupun tidak melaut. Para nelayan juga meminta pemerintah menunda penerapan peraturan pemerintah PP No. 11 tahun 2023 tentang perangkapan ikan terukur berbasis kuota, jika sarana dan prasarana belum memadai. Pasalnya, aturan ini dinilai terlalu membatasi zona penangkapan ikan bagi nelayan. KPNI anggotanya adalah para pengurus-pengurus kapal yang kemudian hari ini mulai resah dengan apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman KKP lewat tim pendatangan pasca produksi. Jadi ada beberapa poin penting yang kemudian kami sampaikan tadi. Yang pertama, jadi ada beberapa kemudian poin yang menjadi cuntutan kami tadi. Yang pertama, bahwa ada perbedaan pemahaman antara peraturan yang dikeluarkan oleh KKP dengan kondisi ikan di lapangan. Di mana di lapangan ini sendiri bahwa ada kemudian beberapa grade ikan yang kemudian... Sementara itu, Umar Soleh selaku penanggung jawab kantor tim pendataan KKP Juwana terkait dengan tuntutan kebijakan penangkapan ikan terukur, PIT, akan disampaikan ke pemerintah pusat. Mereka menginginkan adanya penyesuaian terkait dengan harga acuan ikan. Yang kedua, mereka menyampaikan juga bahwa pada saat di lapangan, ini harus melakukan pendataan secara cermat sehingga tidak merugikan para nelayan. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan kami yang mungkin belum memuaskan mereka. Insya Allah, akan saya segera perbaiki sehingga bisa ada komunikasi yang baik dan tidak saling merugikan. Sama-sama menguntungkan dan memuaskan teman-teman nelayan. Yang keempat, berkaitan dengan pelaksanaan PIT, meminta untuk dilakukan perundaan yang berkaitan. Umar juga menegaskan akan menyelesaikan permasalahan yang dapat diselesaikan di daerah. Pihaknya mengaku tidak memaksakan kepada para nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan dengan jumlah tertentu.